Intro Dalam kesederhanaan dan kepolosan, maka inilah kebahagiaan yang berlimpah dalam keluarga Dede Sunandar. Tak perlu mewah, Dede selalu mampu mencipta tawa di setiap peristiwa. Begitu pula ketika untuk pertama kalinya, Dede mengajak Arjuna sang putra tercinta yang baru berusia 4 bulan ke baby spa. Dengan kepolosannya, Dede mengurai canda sejak memasuki area baby spa. Bersama sang istri tercinta Karin Hertatum, host dasyat ini pun kerap terpana dengan prosedur di sana, yang tentu saja jauh berbeda dengan tempat pijat bayi tradisional yang kerap yakunjungi. Oke pemerintah intens, sekarang kita udah nyampe di tempat baby spa. Ini pertama kalinya Arjuna saya bawa ke sini. Saya juga deg-degan kemari mana adem banget tempatnya. Mau ditimbang dulu, kalau disana gak ditimbang. Disembur lah. Kalau ada ditimbang. Ini berapa nih? Ini berapa nih? Ini gak dibawa kemana mbak anak saya? Di kabin. Taruh di kabin. Emang anak saya tempat pesawat taruh di kabin? Oh bukan ya? Langsung ke dalam ya mbak? Iya itu. Wah langsung ke ruangan. Kalau di rumahnya entah depan rumahnya langsung dibacain, diurut, di... Ilang sawahnya kalau disini kan dilangsung di kabin katanya. Ah Juna kan entah kalau rumahnya di Jelambar kan kalau ada hujan tuh pasti entah swimming juga. Soalnya banjir. Stretching dulu ya. Wuhh stretching. Apaan mbak? Wuhh. Dua. Depan banget gini ya beneran. Ini soalnya baru pertama kali. Entah kenapa-kenapa dengan anak kita lu. Mbak. Mbak. Ini gak apa-apa mbak beneran. Gak apa-apa bapak. Tapi mbak saya baru pertama kali nih mbak. Malam nangis awas mbak aja saya samberin ke rumahnya. Redikat seorang bintang kini tak mengubah kepribadian Dede Sunanda. Ia tetap tampil biasa dan apa adanya. Dan kepolosan ini pula yang kerap mengundang tawa. Lihat saja bagaimana ia selalu terlihat konyol dengan segala kekhawatiran dan ketakutannya ketika baby Juna berenang menggunakan balon yang dipasangkan di leher sang buah hati. Tuh mau diapain nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yee. Juna diapain. Jun. Tuh kan kencing tuh. Tuh. Bisa juga kata apa tuh. Tuh. Duh Juna bener-bener dah Jun. Jun. Dia kencing men ngewer aja. Lama banget yang udah 2 menit aja yang. Kita masuk angin dikerokin ribet di rumah. Tuh mana diajarin ngamen anak saya. Tuh. Udah enggak pulang ya pulang ya. Pulang. Udah pulang lah. Loh lu gimana ceritanya anak tinggal sini. Kakak mau ngurus yaudah mbak. Kita berdua aja mbak kita ngurus yaudah. Kamu pulang udah Jun. Kamu pulang. Maka di saat keseruan bercampur dengan segala kecemasan. Dede Sunandar pun unjuk perhatian dengan membuatkan susu putra pertamanya itu. Siapa sangka Dede sudah telaten melakukan hal ini. Bahkan di jari kelingkingnya masih terlihat bekas luka yang melepuh terkena air panas ketika membuat susu baby Juna. Tuh botol sampe penyok tuh botolnya tuh. Digigitin sama saya. Tidak. 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 Ini nih, ini, semen putih pakai air Sebagai suami, Dede memang layak dipuji Ia tak malu mengurus buah hati Selain membuatkan susu, Dede juga rela menggantikan baju Arjuna Meski ya sedikit kewalahan, lantaran tak biasa melakukan tugas tersebut Grogi, lihat bumi Dari awal lahir gak pernah pakai baju Arjuna Gantiin popok aja tuh dia belum, belum pernah Balik, kebalik Iya Kebiasaan sih kalau pakai celana suka kebalik, jadi kebawa-bawa sama anaknya Nah ini pertama kali kan ya, aku juga takut, satu takut keselio Takut ibarat Kan aku kan juga baca-baca di Google Pak, itu baik, malah bagus untuk baik Kalau gak bagus juga mood apa, ada kayak spas ke baby shop Pemirsa Inten, terima kasih udah ngikutin kegiatan Keluarga kami hari ini, apalagi mungkin Arjuna udah bangun lagi nih Udah ke baby spa, mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat Dapat juga hikmahnya juga, maksudnya dapat juga tontonan Dan juga tontonannya nanti, amin Itu dari keluarga saya, terima kasih banyak buat Intens pokoknya Kisah bahagia lainnya hadir dari Boy Hamzah yang langsung menggelar acara pengajian sekembalinya dari rumah sakit Tapi mengapa pemain sinetron tujuh manusia harimau ini Juga menggelar ritual usir makhluk di luar nalar di kediamannya Benarkah Boy kerap alami kejadian di luar nalar Saat berada di rumahnya yang kerap kosong tak ditinggali Tunggu kisahnya di Intens sesaat lagi Sub indo by broth3rmax